Hai di video kali ini saya mau memberikan beberapa tips buat kalian yang ingin terjun di dunia videographer weddingan nah buat kalian nih yang penasaran apa saja tipsnya kalian bisa tonton video ini sampai selesai don't skip-skip guys check it out nah di dunia videografi banyak bidang-bidang khusus di dunia videografi seperti kita mau ke dunia videografi weddingan terus event ataupun dan lain sebagainya masih banyak di dunia videografi yang dikhususkan nah mungkin sekarang saya mau membahas di dunia videografi wedding ada beberapa tips yaitu saya hanya mau men-share kepada kalian 5 tips buat kalian yang ingin terjun ke dunia videographer wedding yang yang pertama yaitu gear-gear itu apa mungkin buat kalian yang udah lama di dunia videografi gear itu alat-alat kayak kamera stabilizer micnya ataupun lightingnya mungkin buat kalian yang belum punya alat-alatnya emang wajib gitu buat pemula mungkin bisa dibilang wajib atau tidak buat kalian yang mau bener fokus kerana videografi itu hal wajib karena apa karena minimal punya kamera deh karena kalau kita udah punya kita bisa mengulit tanpa waktu tanpa harus kita balikan ke tempat penyewa kalau kita udah punya kita mau explore kemanapun dengan alat pribadi kita nggak mesti khawatir karena itu alat pribadi kita contohnya Sony A6000 nah kamera sejuta umat yang memang harganya di bawah 5 juta bisa mungkin sekarang ada 4 juta itu body only nah kok udah 4 juta aja kenapa yang nggak 2 juta atau nggak 3 juta nah alasannya karena kamera Sony A6000 itu sangat direkomendasikan buat kalian yang pemula karena kamera itu sangat direkomendasikan kualitasnya harganya bahkan kalian bisa ganti-ganti beli lensa yang beberapa juta di kamera itu sangat waris sekali kalau skillnya sudah mumpunin kita udah tahu fitur-fitur di kameranya kita bisa upgrade kamera beli stabilizer beli micnya kalau udah ningkat skill yang kita miliki kenapa sih kamera terlebih dahulu karena kalau kita beli stabilizer tanpa kamera buat apa kita beli mic dulu tanpa kamera buat apa jadi yang pertama harus dibeli tuh kamera Oke yang kedua yaitu tahu angle buat apa sih angle itu ngapain kita harus tahu angle-angle yang kita harus tag kenapa kita harus tahu angle karena semakin banyak referensi angle ataupun sudut-sudut yang kita akan tag videonya ataupun objek yang kita akan shootnya itu menandakan kita udah skill kita udah mumpunin karena kita tahu sudut mana yang bagus sudut mana yang enak dilihat karena kalau sudutnya hanya monoton di depan pasti orang lain bertanya-tanya harga segini kok angle-nya monoton banget di depan jadi harganya enggak worth it buat kalian yang ingin terjun di dunia videografi weddingan kita harus banyak referensi kita harus banyak belajar di video-video sebelumnya ataupun video-video dari teman-teman kita yang udah profesional kita harus banyak referensi karena makin banyak referensi semakin banyak skill yang kita dapat nah jadi sangat penting tahu angle-angle mana aja yang akan kita shoot karena itu bisa menentukan kualitas kita profesionalitas kita sebagai videographer weddingan yang ketiga portfolio buat apa portfolio kan kita masih masih pemula portfolio disini untuk memberikan kepercayaan lebih kepada klien karena kita itu bener-bener terjun di dunia videografi wedding kalau kita tidak punya porto kalian bisa ikut-ikut dulu ke teman-teman yang udah profesional di dunia videografi weddingan ataupun kita cari-cari ingin magang lah kok emang kita dibayar gitu jangan ngarepin dulu bayarannya karena kita itu masih pemula dan syukur-syukur dibayar oleh tempatnya karena mungkin ibaratnya udah ngebantu ataupun lain sebagainya tapi yang niat kita itu kita ingin menambahkan portfolio ataupun menambah skill supaya kita tahu alur-alur yang akan di videonya alur-alur ketika nikahan itu apa aja jadi lebih baik kita ikut dulu ke yang udah profesional ambil portfolio nya jadi was-wasin dulu bikin karya dulu sebelum kita masuk ke dunianya langsung praktiknya langsung Nah untuk portfolio nya kita bisa ditempatkan ke sosial media kita seperti Instagram YouTube TikTok kita bisa tempatkan di YouTube ketika kita udah punya karya kita tempatkan di YouTube supaya ketika ada orang yang tanya mana portfolio nya kita bisa kasih link-nya ke klien dan lihat hasilnya selanjutnya yang keempat yaitu share share di sini ketika kita udah punya portfolio kita mau fokus ke bidang videografi wedding kita sering banyakin share ke sosial media kita walaupun portonya masih sedikit ataupun sebagainya kita share-share aja behind the scene nya ketika kita jobnya kita video in bahwa kita lagi ngejob disini disitu karena share itu akan membuat orang lain melihat bahwa kita tuh kerja di bidang ini kita kerja di videographer weddingan jadi orang lain tahu ketika dia mau cari videographer khusus weddingan mereka langsung ingat ke kita karena kita pernah share kegiatan kita bahwa job kita adalah videographer weddingan jadi penting untuk kita share kerja kita hasil kita untuk menambah relasi ataupun menambah klien yang tadinya nggak tahu jadi tahu selanjutnya nomor 5 yang terpenting ini yaitu sabar ketika kita udah progress nya udah banyak prosesnya udah banyak kita capeknya terus kita udah belajar sana sini skill kita ditambah tapi yang terpenting sabar karena kita nggak tahu rezeki kita di kapannya dimananya kita nggak tahu yang penting kita sabar kita terus perbanyak skill progress nya terus dikembangin ataupun portfolio nya terus diperbanyak walaupun itu nggak dibayar kita banyakin portfolio ikut-ikut teman ikut ke profesional videographer ikut aja kalau ada magang itu ikut aja kalau kita yang mau fokus ke bidang ini jadi perbanyak dulu portfolio skill nya di asah lagi yang terpenting sabar rezeki sudah diatur mungkin cukup sekian video kali ini mudah-mudahan bermanfaat thanks for watching I hope you like don't forget like comment and subscribe see you on the next video bye bye